Pesta Demokrasi di Amerika Serikat Pesta 59 tahun ini menjadi calon presiden perempuan kulit hitam pertama dari Partai Demokrat. Kamala Harris mengusung visi progresif yang mendukung keadilan sosial dan persatuan untuk seluruh rakyat Amerika. Sementara visi Donald Trump fokus untuk memperjuangkan populisme konservatif, mempertahankan nilai-nilai tradisional serta memprioritaskan kepentingan Amerika di atas pertimbangan global. Selain elektabilitas yang ketat antara dua kandidat calon presiden Amerika Serikat yang terus menarik perhatian pada kontestasi kali ini adalah Kamala Harris dari Partai Demokrat dan Donald Trump dari Partai Republik sama-sama mendapat dukungan dari sejumlah selebriti papan atas. Bahkan mereka telah secara terang-terang yang memberikan dukungannya terhadap kedua calon presiden Amerika tersebut. Donald Trump berhasil meraih dukungan dari beberapa selebriti ternama termasuk Elon Musk, Zachary Levi, Rob Snyder, Mel Gibson, dan Hulk Hogan. Sementara Kamala Harris menjadi kandidat yang paling banyak mendapatkan dukungan dari selebritas. Yang terbaru, Lady Gaga tampil dalam pawai Kamala Harris di Philadelphia pada Senin kemarin. Sebelumnya, dukungan Beyonce ditunjukkan saat dirinya menghadiri kampanye calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris di kota kelahirannya Houston, Texas pada 25 Oktober lalu. Beyonce hadir dalam kampanye tersebut bersama sahabat dan mantan rekannya di grup Destiny's Child Kelly Rowland. Selebriti besar lainnya ialah Taylor Swift. Tepat setelah debat presiden pada 10 September antara Harris dan Trump, Taylor Swift menyatakan dukungannya kepada Harris. Dalam unggahan Instagramnya, ia menekankan akan memberikan suara pilihannya untuk Kamala Harris dan Tim Walsh. Selain nama-nama besar tersebut, sejumlah selebritas lainnya juga mendeklarasikan dukungannya terhadap Kamala Harris di Pilpres AS 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!